Pertama infeksi, yang kedua perdarahan, yang ketiga adalah risiko akut abdomen. Terima kasih. Terima kasih, Mbak, sudah berbagi atau mau berkenan bersama dengan Niluh. Mbak, pernah melakukan hendakkan itu ya? Itu kapan? Pajar dari satu tahun yang lalu. Satu tahun yang lalu. Saat itu usia kandungan berapa? Empat bulan. Empat bulan. Melakukannya dilakukan sendiri atau ke klinik atau seperti apa? Di Dukun. Di Dukun? Di wilayah Jakarta? Nah. Luar Jakarta? Luar Jakarta. Oke. Kenapa bisa atau dari mana bisa tahu? Dari mulut orang ke... Dari mulut ke mulut gitu ya. Dari teman dan sebagainya. Bayarnya berapa? 500 ribu. Itu biasanya harganya bervariasi atau gimana? Enggak saya kelasnya kita memberi. Enggak mematok harga harus lu bayar sekian kalau udah... Tapi rata-rata bayarnya? Minimal 100 ribu. Minimal 500 ribu. Begitu ya. Waktu itu... Itu dikasih minum obat kah? Atau seperti apa? Jamu. Diminum jamu? Keramuan racikan orang kampung lah. Jadi cuma diminum saja terus? Diminum, dikasih dua kali kan dalam tiga jam. Pertama jam setelan. Dua jam kemudian dikasih lagi tuh ngules. Udah berasa kalau ngata dia. Kamu udah ngules. Boleh kita melakukan anak bursi itu. Berapa lama itu prosesnya waktu itu? Dua jam setengah ya. Dua jam setengah? Setelah itu apa yang... Ya kayak gimana ya. Sakit tuh lebih melahirkan dari anak pertama. Itu hampir sih ya hampir-hampir saya itu kendaraan hebat. Apa yang terjadi waktu itu? Ya udah gak sadar diri. Sempat tingsan? Terus? Setelah dua jam kemudian... Dikasih apa, berarti dari kaki bangun kita. Berapa lama proses pemulihan? Satu hari, satu malam. Satu hari, satu malam di sana. Itu dikasih apa setelah prosesnya? Dikasih makan, terus kita dikasih ramuan biar badan kita ini fit. Dan kita seger kembalilah. Bisa kembali fit normal itu berapa lama? Seminggu. Jadi selama seminggu itu? Tidak kemana-mana, di rumah saja. Apa yang dirasakan oleh badan? Sakit semua, terutama bagian intinya. Ada ketakutan tidak waktu itu? Ada, saat itu ada. Saya berpikirnya, kalau memang gue harus hilang berdua-dua ini gak apa-apa. Mbak En, tahu kan bahwa aktivitas itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kematian tahu ya? Saya tahu. Tapi kenapa berani melakukan itu? Karena terpaksa sih, pacar gak mau bertanggung jawab. Apa yang terjadi waktu itu? Ya, saya bilang, gue udah telat kemumpulan. Terus gimana reaksi lu? Terus janjir lu juga pengen minggu sama keluarga lu, ternyata tidak. Terus kalau udah begini gimana? Ya udah, gue gak mau tahu. Udah, lunggu gue ringan, ya. Ini gue kasih ongkos ke-500. Dia menyurut? Iya, dia menyurut. Kalau seandainya saja dia mau bertanggung jawab, Anda tidak? Enggak. Saya akan pertahankan kalau memang dia bertanggung jawab. Anda terpaksa sebenarnya? Terpaksa melakukan itu. 6 bulan saya stres. 6 bulan stres? Selama setelah borsi ini. Tapi waktu itu, setelah pacar meminta Anda menggugurkan kandungan itu, Anda sempat pikir-pikir dulu atau? Saya sempat pikir-pikir. Apa lu bakal yakin ngebuangan aku sendiri? Saya ngomong itu sama pacar. Gue yakin karena gue pengen nyari kebebasan aja, gue buang penyelitian. Terus selain itu, untuk apa lu mempermainkan saya? Menggauli saya? Ya karena gue pengen gimana ya, gue belum siap jadi ayah. Berarti lu ikhlas, ya gue juga harus ikhlas. Tapi sebenarnya Anda tidak ikhlas? Tidak ikhlas. Nyawa anak adalah nyawa saya. Rasa sakit hati ada. Rasa sakit itu ada semua orang tua. Sedih ada. Itu sedihnya 6 bulan enggak lah. Enggak bisa gimana ya, ngelukin begitu aja enggak bisa. Kejadian itu terulang-ulang lagi dengan murid. Saya ada belajar menumpahkan, belajar meniklaskan, kepergian dia. Ya kalau hidup pun, saya umurnya 6 bulan. Aduh ada. Tapi ya, itulah jalan nampak, belajar. Tapi sebenarnya jauh di lubung hati Anda, Anda sangat sedih dengan keputusan itu. Ada. Sedih ada. Mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan untuk orang-orang di luar sana terkait pilihan-pilihan seperti ini. Untuk para wanita, jika mana kalian belum ingin memiliki sebuah pengundungan, jangan pernah melakukan hal bebas. Jika kalian belum susah untuk jadi kuatlah ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang bakal merangkang jauh kalian. Seperti aborsi, kalian jangan. Iya, karena itu sangat... Itu sangat perbahayaan dan perancang nyawa. Tentu ini adalah pengalaman yang traumatik untuk Anda. Tentu ini adalah pengalaman yang berat untuk Anda. Tapi saya berterima kasih Anda sudah mau berbagi cerita ini di saya. Semoga selalu kuat dan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Amin. Dengan Mbak En. Terima kasih Mbak En. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih.